Ketika Jepang masuk ke Indonesia, Siswondo Parman sedang belajar di sekolah tinggi kedokteran. Dia kemudian bekerja di jawatan Kenpentai, sebuah jawatan dinas rahasia Jepang. S. Parman sempat dikirim ke Jepang untuk mengikuti pendidikan di Kenpei Kasyabutai. Setelah proklamasi kemerdekaan, S. Parman masuk TKR dan diangkat menjadi Kepala Staff Markas Besar Polisi Tentara di Yogyakarta. Pada tahun 1951, dia dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti pendidikan di Military Policy School. Setelah itu, S. Parman ditugaskan menjadi atas semiliter RI di London. Pada saat menjabat sebagai Kepala Staff Gubernur Militer Jakarta S. Pada saat menjabat sebagai Kepala Staff Gubernur Militer Jakarta, S. Parman berhasil membongkar gerakan rahasia yang akan dilakukan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. S. Parman lalu menjabat asisten satu menteri atau Panglima Angkatan Darat, yang merupakan salah satu perwira tinggi yang menolak rencana PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Pada tanggal 20 September 1965, S. Parman diculik dan dibunuh dalam peristiwa G30S PKI. Zenazah yang ditemukan di Lubang Buaya kemudian dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. S. Parman mendapat gelar pahlawan revolusi sesuai dengan SK Presiden RI, nomor 111 Garis Miring Koti, Garis Miring Tahun 1965.